Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT Welcome back to my channel Baik teman-teman Ini khusus bagi Yang mau saja ya Yang mau berjualan di luar platform besar Cocok bagi kalian yang Benar-benar suka berjualan Baik yang sudah Banyak orderan di platform Atau Bagi kalian yang benar-benar Kalah kompetisi Dengan seller-seller supplier Kalah dengan harga-harga Dari kompetitor kalian Dimana kalian tentunya Pasti kalah di marketplace Selanjutnya ada Shopee dan Tokopedia Kalau kalian itu harganya di atas mereka Nah tidak ada alasan bagi kalian Yang ingin sukses meskipun kalian Punya barang yang ala kadarnya Punya harga yang masih di atas Pesaing Saya sarankan kalian berjualan di platform ini Dan tentunya ini tidak memakan banyak biaya Ini namanya Facebook Ads Personal Perlu diketahui bahwa Facebook Ads itu ada dua Yang pertama Facebook Ads Manager Dan yang kedua Facebook Ads Personal Kalau di Facebook Ads Manager Kalian tentunya harus menyiapkan dana yang lebih besar Karena selain kalian membayar iklan di Facebook Kalian juga harus bayar web per bulan Dan banyak lagi lainnya Nah Maka dari itu Saya sarankan kalian untuk Yang khusus pemula Dan yang sudah Bukan pemula juga boleh lah Tapi ini khusus pemula Saya sarankan Kalian bermain di Facebook Ads Personal Dari 16.000 Bayar iklan ya Per hari minimal 16.000 Itu dapat tayangan sekitar 1.000 tayangan Nah Bayangkan seribu tayangan itu Pastilah ada yang chat 10 sampai 20 orang Dan saya kira Pasti ada 1 sampai 2 yang crossing ya Minimal itu Karena sudah saya rasakan Selama 4 tahun kebelakang Sampai sekarang saya mesti menjalankan Facebook Ads Personal itu ya Dan ini sangat teruji Minim resiko Minim modal Dan Marginnya juga bagus Saya dulu Pernah iklan 20.000 per hari Dalam Satu hari Kemudian saya perpanjang menjadi 30 hari Berarti 20.000 kali 30 hari Sekitar begitu Saya mendapatkan margin Pada waktu itu 7 juta Karena Satu harinya saya mendapatkan 10 orderan Dan margin saya dari 1 PCS itu 40.000 Karena produknya itu jas Nah Tidak usah lama-lama Langsung saja Untuk tutorial Cara membayar Iklan Facebook Ads Personal Mari kita simak pada Video berikut ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membayar Facebook Ads Personal Dikarenakan pada video sebelumnya Sudah ada cara membuat Facebook Ads Personal Yaitu dari halaman Facebook Dari halaman Facebook Dan kategorinya Bisnis Bukan kategori Hiburan atau posting-posting video Jadi langsung saja Ya ke hal yang lebih penting Dalam Facebook Ads Personal Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membayar Iklan Facebook Ads Personal Untuk langkah selanjutnya Supaya lebih memudahkan kita Membalas Konsumen Perlu diketahui dari Facebook Ads Personal Itu konsumen yang masuk ke pesan Itu tidak masuk ke messenger Tapi masuk ke dalam aplikasi Dan Itu bisa dibalas Dan mengirimkan Foto beberapa Beberapa foto dan video itu Bisa dikirimkan dalam Satu Satu kali balasan Kalau messenger kan Tidak bisa Harus satu Satu Atau harus Beberapa ya Nah Kemudian Langsung saja Saya Sarankan bagi yang belum punya Halaman Ini ya Untuk membalas Facebook Ads Langsung saja Kalian buka Playstore Google Playstore Langsung Klikkan Bucine Suite Bucine Suite Bucine Suite Bucine Suite Seperti ini Nah Bagi yang belum Mendownload Silahkan download dulu Bagi yang sudah Mendownload Tinggal buka Bucine Suite Yang saya sudah Ada Bucine Suite Nah Bagi yang belum Masuk ke Facebook Langsung saja Disini ada Tombol login Kemudian Masuk ke Facebook Apakah mau Memakai Facebook Yang Aplikasinya Masih sama Satu HP Dengan aplikasi Bucine Suite Apakah mau Facebook yang Diluar HP ini Tinggal Masukkan Kata Sandi Dan Nama Facebook Kalau sudah Masuk Dan kalian Sudah membuat Halaman sebelumnya Disini akan Muncul Beberapa Halaman Disini saya Sudah membuat Beberapa Halaman Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Itu semua Halamannya itu Kategorinya untuk Bisnis Bukan untuk FB Pro Bukan Klik halaman Yang sudah kalian Posting gambar Gambar Yang Dari produk Yang akan Kalian jual Kemudian Disini Kalian Tekan Pada menu Ini Apabila Kalian ingin Mengiklan Tentunya Di Facebook Ad Persona Itu Mengiklannya Dengan Mengiklan Postingan Jadi Per postingan Di iklannya Bukan Per Profil Bukan Bukan Di iklan Per profil Bukan Bukan Per halaman Itu juga Boleh Per halaman Tetapi Kan Itu Terlalu Luas Karena Dalam Toko Anda Dalam halaman Itu mungkin Saja Banyak Produk Bukan Hanya Produk Just Belajar Atau Pakaian Disini Bisa Kita Lihat Produk Mana Yang Mau Di Iklankan Tentunya Kalau Tampilannya Seperti Ini Kita Belum Bisa Memastikan Bahwa Postingan Mana Yang Bagus Bayangkan Saja Kita Sebagai Konsumen Melihat Postingan Seperti Apa Yang Menarik Kita Ganti Ini Dengan Dari Daftar Menjadi Kabar Beranda Facebook Kita Scroll Scroll Kira Kira Mana Yang Lebih Pantas Untuk Kita Iklankan Contoh Saya Disini Akan Mengiklan Postingan Yang Ini Langsung Saja Promosikan Promosikan Lagi Karena Kemarin Sudah Saya Bayar Iklan Ini Jadi Tulisannya Promosikan Lagi Kalau Yang Baru Tulisannya Adalah Promosikan Saya Kira Gambar Yang Disini Lebih Menarik Bagi Konsumen Dan Karena Judulnya Bagus Deskripsinya Juga Lengkap Gambarnya Juga Ada Sekitar 42 Itu Cukup Memuaskan Perlu Anda Ketahui Ketika Mempromosikan Silahkan Kalian Tekan Promosikan Dan Target Kalian Itu Apa Apakah Konsumen Hanya Melihat Tayangan Aja Ataukah Masuk Web Atau Masuk Pesan Nah Saya Disini Target Saya Supaya Konsumen Atau Calon Konsumen Itu Masuk Kedalam Pesan Pesannya Nanti Masuknya Kedalam Busina Suite Yang Bisa Kita Balas Bukan Messenger Kemudian Bisa Juga Pilih Kita Supaya Calon Konsumen Masuk Ke Whatsapp Jadi Saya Memilih Dua Yang Pertama Pesan Kedua Susah Menekan Tombol Promosikan Lagi Kita Lihat Dulu Ini Jangan Lupa Lihat Ini Posting Judulnya Apa Kemudian Kita Masuk Yang Daftar Nah Sepertinya Yang Ini Nah Sepertinya Yang Ini Kita Klik Promosikan Lagi Awas Jangan Sampai Ketinggalan Dan Jangan Sampai Salah Paham Untuk Langkah Selanjutnya Disini Ada Banyak Pilihan Target Kalian Itu Apa Apakah Kalian Ingin Supaya Facebook Memilih Target Yang Paling Relevan Ataukah Ingin Supaya Konsumen Itu Lebih Mendapatkan Supaya Kalian Lebih Mendapatkan Interaksi Artinya Berarti Ada Di Komentar Saja Saya Sarankan Anda Memilih Yang Paling Yang Tengah Mendapatkan Lebih Banyak Pesan Jadi Dengan Postingan Anda Yang Di Iklankan Itu Akan Membuat Konsumen Itu Mengirim Pesan Nah Disini Dalam Kolom Atau Dalam Menu Mendapatkan Lebih Banyak Pesan Ada Dua Disini Keduanya Bisa Dipilih Yang Pertama Masuk Messenger Dan Yang Kedua Masuk Whatsapp Perlu Diketahui Meskipun Disini Contre Messenger Itu Konsumen Tidak Akan Masuk Messenger Masuk Tetap Ke Aplikasi Bousinus Sweet Nah Kita Juga Ceklist Yang Whatsapp Kalau Kalian Mau Supaya Konsumen Masuk Whatsapp Kemudian Untuk Selanjutnya Kita Tentukan Harga Sebelum Tentukan Harga Kalian Harus Jeli Bahwa Aturan Facebook Ad Mengiklan Itu Target Itu Untuk Orang Orang Yang Berisa Usia 21 Tahun Ke Atas Disini Kita Robah Menjadi 21 Tahun Ke Atas Nah Seperti Ini Kalau Di bawah 21 Tahun Biasanya Ngiklannya Gagal Kemudian Kita Tentukan Biaya Yang Akan Dikeluarkan Coba Saja Kita Umpamanya Mau Mengiklan 2 Minggu Atau 1 Minggu Disini Facebook Ad Biaya Iklan Perhari Minimal 16 Rp Kita Kali Saja Setengah Bulan Itu 15 Hari Berarti Kita Akan Mengeluarkan Budget Rp 240 Ditambah Pajak 10% Saya Contohkan Terkait Pembayaran Cara Membayar Di Facebook Ad Saya Akan Mencontohkan Membayar 1 Juta 62 Disini Kalian Tinggal Bagi Kira-kira Itu Ada Berapa Perhari Kalau Anggaran 1 Juta 62 Selama Selama 30 Hari Tinggal Kalian Bagi Tinggal Kalian Bagi 1 Juta 60 Ribu Bagi 30 Berarti Kalian Mengiklan 35 Ribu Perhari Bagi Pemula Juga Bisa Anggarannya 16 Ribu Perhari Karena Minimal 16 Ribu Tinggal Kalilah Kalau Mau Seminggu Kali 7 Tambah Pajak 10% Saya Mau Mengiklan Segini Contoh Ini Mau Mengiklan Selama 18 Hari Kemudian Kita Tambahkan Dana Untuk Memenambahkan Dana Ke Akun Facebook Ad Persona Kalian Tidak Usah Repot Repot Pake Pisa Atau Atau Cut Internasional Tidak Usah Pake Prima Tidak Usah Pake BCA Yang Punya BCA Juga Boleh Yang Punya BNI Juga Boleh Yang Punya Mandiri Juga Boleh Disini Saya Umpam Makan Kalian Mau Membayar Pake Brimo Atau Apa Ya Saya Pilih Aja Yang Bank Transfer Order Order Bank Aja Kemudian Klik Next Kemudian Kemudian Kalian Akan Diarahkan Ke Halaman Seperti Ini Ini Nomor Nomor Kode Nomor Bank Yang Mana Untuk Nomor Bank Facebook Pembayaran Itu Adalah Bank Perbata Kita Bisa Copy Disini Kemudian Down Nah Untuk Cara Pembayarannya Adalah Anda Masuk Ke Brimo Atau Ke ATM Kemudian Pilih Bank Lain Dan Pilih Bank Permata Kemudian Masukkan Kode Yang Tadi Atau Bank Yang Tadi Nomor Rekening Yang Tadi Kemudian Cantumkan Harga Disana Nominal Kemudian Kirim Lalu Kita Post Lalu Kita Post Akan Tampil Seperti Ini Kalau Sudah Aktif Nah Kalau Masuk Kalau Nanti Uangnya Sudah Masuk Ke Akun Facebook Bisa Langsung Aktif Iklannya Kalau Belum Aktif Kita Lakukan Saja Pengiklanan Dan Aktifkan Iklan Maka Iklan Aktif Seperti Ini Kemudian Akan Banyak Sekali Calon Konsumen Yang Masuk Ya Disini Gak Masuk Ke Messenger Tapi Masuk Kesini Ada Juga Yang Akan Masuk Ke Whatsapp Disini Saya Sudah Closing Satu Hari Ini Baru Jam 2 Sudah Ada 5 Closing Cuma Bayar 21 Rp1.000 Perhari Tinggal Diproses Diproses Ini Bisa Anda Tembakan Kelajada Sopi Atau Tokopedia Bagaimana Bang Kalau Ini Aplikasinya Karena Sudah Banyak Sekali Melakukan Penembakan Menjadi Tidak Bisa COD Ada Tutorial Bagaimana Cara Menangani Tidak Bisa COD Dua Jada Nah Itulah Tutorial Cara Membayar Iklan Facebook Ad Personel Tentunya Sangat Saya Sarankan Bagi Kalian Seller Pemula Selain Memasang Produk Di Platform Platform Besar Kalian Juga Bisa Memasang Di Facebook Ad Personal Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Karena Minim Modal Iklan 16.000 Perhari Saja Kalian Mendapat 1000 Tayangan Dan Alhamdulillah Sebagai Pengalaman Selama Satu Tahun Di Awas Sudah Bisa Beli Rumah Dari Jualan Belanger Di Facebook Ads Kebanyakan Facebook Ads Kemudian Dari Marketplace Facebook Juga Ada Dan Tanpa Saya Memiliki Barang Satu Laipun Jadi Saya Menjual Barang Konveksi Saya Sebagai Drop Oke Mudah Mudahan Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Kalian Semua Akhir Alham Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Kebajikan Salam Sejahtera Untuk Kita Semoga Selalu Berada Dalam Rindungan Allah See you Next time Terima